Perkelahian di atas pelayaran South Pacific Carnival Riburan santai dengan cepat beralih ke mimpi buruk yang kejam setelah satu keluarga pengacau mendatangkan malapetaka ke kapal Pesier, Carnival dari Melbourne ke Kaledonia Baru. Seorang penumpang mengklaim bahwa masalah itu terjadi pada beberapa pria yang memicu perseteruan karena menginjak sandalnya. Keluarga besar Italia tersebut dilaporkan berkeliling untuk memprovokasi perkelahian dan mengancam penumpang lain yang mengeluh kepada sang kapten, namun sia-sia. Keluarga yang ketakutan terpaksa mengunci diri di dalam kabin mereka agar tidak menjadi sasaran kelompok agresif. Kekerasan terjadi pada hari-hari menjelang perjalanan saat sebuah perkelahian besar terjadi di klub malam. Petugas keamanan akhirnya melompat ke dalam keributan dan terlihat menendang orang-orang yang berkelahi di tanah dan berteriak pada penonton untuk berhenti merekam kejadian tersebut. Para penjaga seharusnya mengunci keluarga yang kejam di dalam kabin dan telah dituduh mengambil telepon penumpang untuk menghapus bukti adanya kacauan tersebut. Polisi memindahkan 23 penumpang dari kapal saat kapal tersebut berlabuh di Eden meski belum ada yang dikenai tuduhan sejauh ini. Sementara itu pihak karnival memberikan permintaan maaf setengah hati atas tindakan tim keamanan mereka dan menawarkan penumpang yang mengalami trauma pada pelayaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!